Harus ada laporan gitu Saya tinggal Sekali nunggu temannya ya Kita tunggu sekitar 5 menit ya Oke saya akan kembali Nanti kalau temannya mencari saya bilang Saya lagi absen 3 menit Terima kasih Terima kasih Oke selamat malam Saya sudah kembali Bisa dengar suara saya Bisa dengar Halo Can you hear my voice Oke I'm going to hear your study Between Yes Yeah between English and Indonesian Because I believe All of you are expert in Indonesian language Do you Do you Okay 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 sir Okay I'm going to I'm going to introduce myself to you Okay There are six students here right Six but in total we had How many students we have currently Eleven 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 Okay Not problem Okay Make one see Okay Saya akan Perkenalkan diri dulu ya Saya akan kasih ini PPT nya dulu Terus Saya akan kasih CV saya Ada di Sebentar 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 Oke Sudah berteman ya Dengan saya di Facebook All of you Have been accepted by me On Facebook Right Yeah So we can communicate on Facebook If you have any questions And if you have any feedback You can do so to me You can You can say your feedback You can send it by Messenger Or Email It's okay If you want to Sure Gainy Oke Sebentar saya tulis ya Where is Okay Ini Sepertinya Sinyalnya agak lemot Dia Tapi sudah saya kirimkan Itunya kan mbak ya PPT nya kan Oh my god So There you go Okay So You Oke Sepertinya saya ditendang nih dari sistem Mungkin saya belum bayar orang kuliah Oke Sebaiknya saya perkenalan diri dulu Saya akan kasih Saya akan share screennya Siapa ketuanya disini Oh Rianti Handayani Riri Rianti Oke Lihat gak disini CV saya Curriculum Vitae Coba Nama lengkap saya siapa Hahaha Oke You can call me Sandro Oke Nama saya Sandro Tua Bali Kalian You can call me Sandro Saya Lahir di Sumatera Utara Disini Saya belum menikah Alamat saya di Hualien My address is in Hualien City And this is my address in Indonesia Yes It takes 3 hours from Taipei to Hualien City And And yeah But you may come to see me here And then I will take you to travel around here Terus ini email saya Sandro2up At gmail.com Oke Oke yang selanjutnya adalah nomor handphone saya ini Jika perlu Ini si pulsa ya Hahaha Emang ini Indonesia ya Oke Ini pendidikan formal saya I was graduate from Elementary school This school And then this school And then this school But I don't think so It is not necessary for you And then Saya lulus dari Bachelor degree From State University of Medan Faculty of Social Science From 2010 Until 2014 And after that I continue my master degree In National Donghua University Taiwan I was in Department of Education And my concentration was in Social Science program But now I am in My PhD program Or doctoral Atau S3 ya In National Donghua University As well juga In Department of Education But I focus on Language Bahasa Inggris English Education And This is my Job experience I was a tutor In Medan Indonesia I taught Sociology And then I was A lecturer In Akademi Manajemen Informatika Komputer I taught Ilmus Social Or Social Science And then I was A tutor In Paket C I taught Civics Atau PPKN Sociology Geography Economy And History Terus Tahun 2016 Sampai 2017 Sampai sekarang juga Saya tutor Di Universitas Terbuka Sudah 4 tahun ya And then I taught Indonesian And then Indonesian Grammar And Composition Translation 3 And Translation 4 Dan saya juga Sebagai teaching assistant Di National Donghua University Oke Any question About me And then Satu lagi Hobi saya adalah Tiga Makan Tidur Dan Jalan-jalan Iya Karena itu Menyenangkan Terus kita Ini kan Ada 11 pertemuan ya Minimal Pertemuan Berapa Hadir Mbak? Kurang Minimal 5 Oke No problem So Bisa Absin Bisa Saya tidak akan Marah Terus Bisa gak Mendengarkan saja Bisa Asalkan Dikomunikasikan Kepada saya You should Communicate With me If you want To hear Only Contoh Sir I cannot Speak In your class Because My account Asked me To do Something Oke And then I will not Going to Disturb You Oke Selanjutnya Kalau Di Akhir semesternya Kalian Dapat Nilai yang jelek Gagal Itu Karena Kalian Absin Kurang Atau UASnya Kurang dari 30 Tidak lebih dari 30 Oke Iya Kalau dapat nilai E Berarti Dia itu Adalah Karena Absin Kurang dari 5 Atau Nilai UASnya No more Than 30 Tidak lebih dari 30 So As I told you Even though We learn About Indonesian Grammar But I should Speak Sometimes In English Because You are In English Program Oke Oke Satu-satu Perkenalan dulu Ya Karena Ada yang Belang Sorry Belum ya Ini sudah Di tempat saya Yang lain Sudah Enggak Yang lain Oke Oke Monggo Saya persilahkan Terlebih dahulu Nona Irma Estika Perkenalannya Adalah Nama Terus Asal Dari Indonesia Terus Asal Setelah Asal Alamat Di Taiwan Contohnya Taipei City Gitu aja ya Tidak usah Gang nomor sekian Tidak usah Terus Harapan Mengikuti Mata kuliah ini Harapan Mengikuti Kuliah ini Oke Saya persilahkan Mbak Irma Waalaikumsalam Ya Kedengaran Silahkan Harapan Harapan Ikut terus apa ini Ikut Ikut saya Oke Sudah berapa lama Di Taiwan Mbak Tiga tahun Oh So So I have been Living in Taiwan For 4 Years And 3 Month So far Oke Selanjutnya Adalah Kristina Waktu Saya persilahkan Kristina Oke Kristina Is mute And then We go to Kusmiati Oke How about Martija Same Aduh BAK Rianti Seems I know you Hmm Hmm Not Not Indonesian Both Oke Siapa Kristina Oke Please Alamat di Taiwan Taoyuan Sudah lama Di Taiwan Belum Berapa lama Sudah 5 tahun Terus Harapan Mengikuti Kuliah ini Apa Enggak Apa yang Pengen Didapatkan Dari mata Kuliah ini Oke Oke Selanjutnya Selanjutnya Nevermind Unitasari Unitasari Hmm Oke 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 Selain ini Itu ada lagi Yang belum ya Yang mau Perkenalkan diri Ada lagi ya Atau ini Kerja ya Oke Please Nona Martija Terima kasih Terima kasih Oke, terus bagi saya ya Oke, kirain masih mute Ayo silahkan mbak istik, koma Oke 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 Gak apa-apa Terus, kalau sama saya kuliahnya tadi minimal Berapa kali tadi mbak? 5 kali Terus nilai uas maksimal berapa? Minimal berapa? 30 minimal Sudah pasti lulus dari sayanya Oke Tapi jangan takut Karena nilai itu adalah Hanya sebuah angka Kalau saya itu tidak terlalu Begitu care dengan nilai Karena bagi saya yang penting itu adalah Bagaimana saya bisa menikmati proses belajar itu Seperti juga tadi dikatakan oleh Mbak Martija Bagaimana kamu bisa membantu orang lain Itu yang paling penting So Ya, enjoy the process gitu ya But as long as I can help you I will do it for you Ya, so Komunikasi yang penting Jadi kalau misalnya ada masalahnya ya Pak saya Eh sir, saya tidak kuliah hari ini Karena saya Mau menikah Oke Gak mungkin dong saya Larang kamu menikah kan Asalkan komunikasi penting gitu ya Siapa yang jomblo? Riri, Rianti ya Rianti ya Oke terus Bagi saya belajarnya serius Tapi santai Tidak usah terlalu serius-serius amat ya Dan ini bukunya setebal Apa ini? Setebal Lebih tebal dari kitab suci ya But it's okay Kita ambil nanti Ya Kita Kita ambil nanti Intisarinya yang penting-penting saja Terus Nanti ada Ini bukan dari saya ya Tapi dari universitas terbukanya sendiri Saya share dulu ya Dari universitas terbukanya sendiri Dimana ada penilaian Penilaian itu Ada tiga penilaian Jadi ini yang harus kalian tahu Sebentar ya Saya tampilkan itunya Oke sebentar Oke sebentar Oh Gak apa-apalah Kalau boleh nanti pakai laptop aja Biar nampak Mbak lagi kerja ya Sudah nampak gak Ini nya saya Apa namanya Layar saya Oke jadi Ini bukan dari saya Tapi dari administrasi dari universitas terbuka Jadi jumlah kehadiran disini minimal Tadi berapa? Lima Oke ini hanya contoh ya Terus nilai tugas tutorial Kita nanti akan ada tiga tugas But Ini sangat mudah tugasnya Very easy Terus nilai partisipasinya Nilai partisipasi saya ambil dari nilai keaktifan Dan juga Nilai kehadiran Oke Terus totalnya nanti ini Bisa? Oke contoh Jumlah kehadirannya tadi Tiga Udah Nilainya seratus semua Ini lihat ya Seratus ini Seratus ini Seratus ini Seratus ini Partisipasinya seratus Nilai akhirnya berapa? Ini Nilai akhir disini berapa? Enggak Yang kalian lihat ada gak disini nilai nol? Belum ya? Ini ada gak? Iya otomatis nol Karena jumlah kehadirannya berapa tadi disini? Tiga Coba kita buat delapan Berapa dia? Seratus Yaudah Hadir delapan kali aja Iya Iya Jadi bukan dari saya ya Oke Selanjutnya Kita lanjutnya Ada gak yang mau ditanyakan Tentang saya Evie Evie Where are you? Dimana kadirimu? Oke Alvi Rofsidia Alvi Rofsidia Absentnya ya Sebentar ya Yang pertama Yang sudah hadir disini ada Alvi Alvi IEV Irma Terus Istikoma Your name is very beautiful Selanjutnya Kristina Kusmiati Oke ada 10 ya Sabar ya Sabar ya Orang sabar Semakin lebar Oke Oke nanti TTM Kita akan Mengadakan Diskusi Dan presentasi Presentasinya Gampang Nanti saya akan bagi Jadi besok Atau lusa Saya akan Mengirimkan Semua apa saja Tugas-tugasnya nanti ya Di grup Terus Oke Every time we speak We are Propacing Our future Apa artinya Propacing Apa Meramalkan Bisa Menuju Bisa Jadi setiap Setiap kali kita Berbicara Kita Meramalkan Apa Yang menjadi Masa deman kita Jadi itulah fungsi Bahasa ya Selanjutnya Kita bahas Ragam bahasa Indonesia Yaitu Penting Tidaknya Bahasa Indonesia Oke I will Ask Yang bisa Berbicara ya Saya sudah Tandai disini Irma Mengapa Kamu penting Belajar Bahasa Indonesia I Know You are Indonesian But Why Indonesian Language Is Important And You need To Learn It Itulah Oke Yang lain Christina Bisa kasih Masukan Mbak Oke Oke oke, good, nice how about you, Nita? oke, bagaimana dengan Rianti? oke, itulah namanya semua yang kalian bilang itu yang semua yang kalian katakan benar itulah yang dikatakan dengan adanya standar standar inilah pacuannya atau patokannya karena bahasa Indonesia kamu bisa berbeda dengan bahasa Indonesia saya tetapi saya tidak peduli walaupun kalian bahasa Indonesia seperti apa aksennya berbeda aksennya, aksen Jowo aksen saya, aksen Batak aksen Rahmawati aksen Indonesian British aksen Martija aksen Australian Indonesia I don't care yang penting adalah saling memahami itulah namanya tujuan dari bahasa begitu kan komunikasi jadi karena saya tadi bilang adanya standar mungkin kalian jadi segan berbahasa kepada saya no itu adalah bukan fungsi bahasa fungsi bahasa itu adalah saling mengerti antara satu sama lain banyak bahasa yang menggunakan aksen yang berbeda logat yang berbeda contohnya di tempat siapa bilang telinga atau kuping ah kuping di tempat saya telinga jadi ada yang salah enggak dengan kuping enggak ada semuanya benar begitu ya even bahasa daerah itu semuanya benar tidak ada yang salah jadi semakin banyak bahasa yang kita mengerti semakin bagus dan itulah salah satu tujuan saya I wanna be a polyglot P-O-L-Y-G-L-O-T polyglot polyglot ini adalah orang yang mengerti banyak bahasa kayak gitu saya paham kalian masih lebih banyak bahasanya dari saya saya tanya dulu Rianti kamu bisa bahasa apa aja oke terus oke Sunda terus masih ada lagi bahasa tubuh oke ada empat dan saya yakin Mbak Yunita Mbak Martija terus Yunita Sari Istiqomah dan teman-temannya ini juga minimal tiga bahasa yang diketahui dan kalian lebih hebat dari saya karena saya belum bisa bahasa Mandarin begitu jadi pentingnya kita belajar bahasa Indonesia ini adalah karena standar benar yang kalian katakan terus kita lihat penting tidaknya bahasa Indonesia karena Indonesia tadi sangat luas sangat banyak jumlah penuturnya penuturnya ini adalah orang yang menyebutkan terus keterpakaian sebagai sarana ilmu budaya dan sastra contohnya ketika kita menulis apa namanya itu karya ilmiah nanti di semester 7 kalian tulis maka yang dipakai formal atau informal formal kalau menulis puisi formal atau informal ya kan oke kalau di rumah kalian formal atau informal kalian bilang seperti ini enggak dengan adik kamu hai adindaku ada apa dengan anda it seems like weird right aneh oke bahasa Indonesia disini kita lihat disini bahasa Indonesia dia lahir pada tanggal berapa mbak 28 Oktober tahun ini pada saat sumpah apa ini pemuda dan pemudi pemudinya mana rasis ini kalian karena hanya bilang pemuda selanjutnya saya pikir ini sudah paham adanya bulan bahasa di bulan Oktober terus dulu saya ingat waktu SMA harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di kelas hello gitu ya ada apa sih gitu for me know bahasa itu fleksibel jadi kalau kalian bilang bahasa Inggris saya jelek this is mine gitu ya karena everyone is different everyone has their own style berbeda even like in USA someone who are from Dallas and who are from Texas they different they speak differently contoh Jawa Tengah dan Jawa Timur berbeda gak berbahasa Indonesia beda logannya jadi itu itu yang perlu kita pahami bahwa perbedaan itu indah dan itu bisa menjadi sebuah pelajaran bagi kita pelajaran itu bisa untuk diobservasi bisa untuk dilakukan penelitian seperti itu itu dia terus kita lihat disini awal dari bahasa Indonesia itu yaitu berasal dari bahasa Melayu dan juga rumpun dari bahasa yang digunakan di negara Malaysia tau gak kepanjangan Malaysia itu apa iya oke bukan saya yang bilang ya apa tadi kasih tau mbak siapa tadi yang bilang itu iya oke terus jumlah penutur di Indonesia itu dibedakan jadi tiga ada bahasa Indonesia ini yang kita gunakan sekarang and then bahasa daerah bahasa daerah ini dinamakan dengan apa kalau dalam bahasa inggrisnya dinamakan dengan vernacular language vernacular language atau tribe language for example sundanese language javanese language bataknese language terus bahasa asing bahasa asing ini dia berasal dari foreigner dari orang asing ya seperti saya saya berasal dari i'm from united kingdom ya contohnya bahasa inggris and then kalian dari mana kalian ini taiwan mandarin ya ya kan kalian tinggal di apa kok di apa namanya tadi di new top city di taoyan di sinchu so dari bahasa mandarin oke atau ada yang lain dari jerman ada oke contohnya jermani atau disebutkan dengan deutsche ya kan ah kira-kira seperti ini saya lupa ah gini eh cc deus oke dan lain-lain ini dia saya kira ini sudah paham saya nanti lebih menjelaskan yang bagian lebih agak susahnya saja ya bahasa indonesia sebagai bahasa ibu tidak banyak contohnya saya yakin kebanyakan di di rumah kita menggunakan bahasa daerah kan apa tadi bahasa daerah bahasa inggrisnya tadi apa ver vernacular language so we used to use oke we we are used to using we are used to using indonesian language when it comes to our mother language bahasa ibu oke when it comes saya kasih tau satu perasa kepada kalian one phrase in english jadi supaya bahasa inggris kalian agak-agak keren gitu ya gunakanlah when it comes contoh gini when it comes to angkatan 10 eh 10 atau 11 ini 11 oke saya lupa pardon me maafkan saya ya oke when it comes to angkatan 11 they are really diligent to study when it comes to jadi when it comes to itu adalah sebuah perasa yang mengungkatkan ketika kita berbicara tentang ini kira-kira seperti itu ya oke silahkan dicatat kalau perlu we are used to using indonesian language when it comes to our mother language begitu terus bahasa daerah sebagai bahasa itu ibu banyak seperti um yunita sari dia menggunakan boso cowok karena dia datang dari tulung agung oke selanjutnya kita lihat bahasa asing sebagai bahasa ibu sedikit sekali but it is possible for you to have it and to use it in your family kalau ketika kalau kamu menikah dengan orang Taiwan ada kan yang menikah dengan orang Taiwan di sini ya di kelas kita ada enggak siapa di kelas kita yang menikah dengan orang Taiwan siapa enggak 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 ada ya oh orang Jepang ya wow jadi dia tinggal di Jepang gitu oh wow cool siapa namanya oh sekarang dia tidak bisa berbicara ya waduh oke ya kalau misalnya alasannya karena anak enggak mungkin dong saya bilang eh jangan dijaga anaknya belajar dulu enggak boleh kan karena anak itu juga adalah aset bangsa oke 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 jadi emm apa namanya kalau seperti itu kasusnya mungkin anaknya dari Mbak Rahmawati menggunakan bahasa apa mungkin Inggris mungkin Mandarin mungkin Jepang mix oke kalau mix itu namanya apa itu multilingual multilingual oke enggak apa-apa Mbak kalau ribut fokus ke anak dulu ya oke tapi silahkan mendengar saja multilingual but somebody says multilingual yang mana yang benar yang mana yang benar multi atau multi tidak ada yang salah berarti semuanya benar tadi saya bilang tadi kuping dan telinga mana yang benar semua benar oke jadi multilingual inilah yang digunakan kalau dia sudah banyak menggunakan bahasa jadi dia nanti bisa akan menjadi seorang apa tadi kalau bisa menguasai bahasa banyak menjadi apa po po polifonik politik poliglot iya oke kita lanjut ragam bahasa jadi ragam bahasa ini berarti kalau dikatakan dia ragam apa arti ragam mbak bah banyak many hentuo gitu ya oke jadi ragam bahasa ini merupakan variasi bahasa yang menurut pemakaian berbeda-beda kita lihat nanti ada yang formal ada yang informal ada berdasarkan orang yang dituju contoh ketika saya berbicara dengan dosen saya saya akan menggunakan sir ketika saya berbicara dengan teman saya saya akan menggunakan friends ketika mbak rianti berbicara dengan mbak martija mereka akan menggunakan guys halo guys gitu ya oke itulah dia perbedaannya oke bisa dari bukan hanya penggunaan diksi diksi itu adalah pilihan kata bukan hanya pilihan kata hanya saja tapi bisa juga aksennya logatnya atau bisa juga apa namanya itu intonasinya gitu ya kalau menurut kalian saya ini intonasinya bagaimana tinggi atau lemah intonasi saya tinggi gitu ya karena mungkin saya berasal dari dari desa sebenarnya saya bukan orang Batak saya adalah orang Bali tapi ibu saya Batak begitu iya sebenarnya marga saya tidak ada saya uang uang Bali gitu ya iya mix tapi saya gak bisa bahasa Bali i cannot speak Balinese language beli beli apa oke beli ice cream oke ini ya terus itu dia menurut medium pembicara medium tadi bisa seperti itu tadi intonasi atau logat yang itu lebih jelasnya nanti akan kita jelaskan selanjutnya iya masuk oke kita lihat nih bahasa ragam bahasa indonesia ragam bahasa apa yang anda tahu yang pertama kita lihat berdasarkan penutur penutur ini artinya siapa orang yang berbicara ada dialek oh my god maaf maaf keluatan ada dialek ada sosiolek apa perbedaan dialek dan sosiolek anyone want to help me has oke terima kasih itu yang dialek ya oke kalau saya saya perjelasin ya kalau dialek dia dialek ini adalah untuk kelompok sosial tertentu kelompok sosial tertentu penggunaan bahasa untuk kelompok sosial tertentu contohnya kalau ada kelompok sosial paguyuban tau gak paguyuban atau katakanlah ibu-ibu arisan itu kan kelompok sosial kan ibu-ibu sosialita maka ibu-ibu sosialita ini mereka akan menggunakan bahasa apa contohnya hai jeng gitu ya jeng oke terus mungkin diksinya berbeda itu namanya dialek kelompok sosial tertentu sementara kalau sosial sosiolek ini sosial sosiolek ingat aja sosial ini untuk golongan tertentu iya kelompok ini dia golongan artinya dia menggolongkan contoh kalau dalam bahasa jawa kalau dalam bahasa jawa kalau kasar dia menggunakan kowe kalau lembut jenengan terus satu lagi apa itu menunggu sampean jadi kalau sosiolek yang mana masuk kalau dia menggunakan bahasa jawa yang tiga golongan ini itu namanya sosiolek bisa iya menurut kelas sosialnya contoh ketika saya berbicara dengan dosen saya menggunakan kata pak sedangkan kalau dengan apa namanya sopir padahal umurnya sama aja mereka sopir saya menggunakan apa bang abang 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 tukang beca gitu ya iya abang gojek gitu itulah perbedaan sosiolek dan dialek sedangkan dialek tadi dia satu komunitas aja sedangkan sosiolek dia tergantung golongannya tergantung kastanya tau kasta kan kasta gigi kasta apa lagi itu brahmana satria yang gitu ya kasta-kasta itu artinya berbeda golongan berbeda bahasa yang dipakai oke berdasarkan sarana ada sarana lisan ada tulis contoh kalau pidato lisan atau tulis lisan kalau surat cinta tulisan oke berdasarkan pemakaian hukum ekonomi politik teknik militer agama komunikasi dan lain-lain oke saya kira ini tidak terlalu susah ya politik contoh gaya bahasa yang digunakan dalam politik adalah contohnya berbicara tentang pemilu tentang teknik apa contohnya mesin mesin oke beda bahasa hukum beda bahasa politik beda bahasa beda bahasa komunikasi artinya komunikasi disini contohnya dalam bahasa koran katakanlah seperti itu oke contoh di dalam bahasa koran maka seseorang sering disebutkan sebagai nama samaran sebut saja namanya bunga katanya gitu ya nah itu kan bahasa-bahasa apa itu bahasa-bahasa berdasarkan komunikasinya gitu ya sebut saja namanya bunga atau rumput gitu ya oke bunga atau rumput diperkosa kemarin sore sementara kalau dihukum pernah enggak orang mengatakan bunga menjadi seorang terdakwa pernah enggak tidak iya inisial contohnya atau mungkin langsung kan orangnya contohnya kemarin siapa tuh yang banyak lah yang koruptor contohnya katakanlah gayung tambunan iya gayus tambunan enggak pernah dikatakan bunga bukan ya itulah contohnya berdasarkan pemakaian berbeda oke contoh kalau di bidang agama mungkin agama akan dikatakan kalau pemimpin itu dikatakan apa pemimpin dalam agama ulama kalau di militer apa pemimpin general gitu ya itu perbedaannya terus berdasarkan forma non formal ada formal ada non formal contoh adalah menggunakan menggunakan bahasa ini saya tulis ya apotek atau apotik apotik ya yang formal yang formal apotek apoteker ada enggak apotiker tidak ada ya oke tidak masalah salah jadi kita makin mengerti kan kalau salah ya jadi saya suka mahasiswa yang salah itu ya daripada diam-diam gitu ya oke terus itu contohnya formal dan non formal nanti kita bahas kayaknya di pertemuan 4 atau 5 deh selanjutnya ini dia skemanya lisan tulisan baku tidak baku nasional daerah terus ada juga yang tidak baku yang tidak baku biasanya formal atau non formal ya non formal non jadi yang non formal ini ada juga dia yang tulis yang tidak baku ini biasanya dipakai untuk cendikiawan untuk apa lagi kemantapan dinamis gitu ya oke kemantapan dinamis yang dikatakan disini adalah dinamis ini adalah perkembangan ilmu perkembangan berubah berubah contoh dulu ada enggak di Indonesia katakanlah tahun 1990-an ketika kita lahir ada enggak orang manggil guest hi guys enggak ada kan itu yang tidak baku yang kemantapan dinamis oke iya terus yang cendikia itu biasanya untuk para pelajar pelajar contoh contoh ketika Rianti mengatakan silahkan google silahkan google benar enggak iya googling google itu sebenarnya noun atau verb dulunya itu adalah noun sekarang berkembang jadi verb enggak percaya ya google aja google kan berarti melakukan sesuatu gitu itulah salah satu juga contoh kemantapan dinamis dan untuk cendikia boleh terus untuk seragam yang seragam tadi inilah yang dikatakan supaya ada standar jadi yang kita pakai standar itu adalah dulu namanya EYD kalau sekarang apa namanya PUEBI ayo silahkan cari apa itu kepanjangan PUEBI kalau EYD apa mbak oke sekarang cari PUEBI apa ayo silahkan google pedoman umum sejaan bahasa indonesia inilah standarnya but for me semua adalah standar oke saya rasa ini sudah paham ada pertanyaan disini ini tadi sudah saya jelaskan ya yang komunikasi hukum ekonomi militer agama yang ini sudah karena kita waktunya satu jam lagi terus ragam bahasa ada ragam bahasa tulisan ada lisan sudah tadi contoh ragam bahasa lisan cerama pidato ini dia yang baku yang formal yang tidak baku contohnya percakapan dengan teman dialog begitu ya yang kita lakukan sekarang bagaimana yang mana ini baku atau tidak baku dua-duanya kan baku atau tidak kan iya dua-duanya karena kadang-kadang saya menggunakan bahasa baku kadang-kadang tidak baku mengapa tidak baku mengapa harus baku perlu gak baku terus no mungkin kalau baku terus kalian akan bosan mungkin kalau baku terus kalian akan merasakan something disgusting to me menjijikan begitu jadi bahasa itu sebenarnya sangat fleksibel kuncinya itu tadi adalah saling mengerti itu aja mau baku mau tidak gitu ya it depends on us terserah kita terus ragam bahasa tulisan menulis laporan nanti semester 7 ada menulis karya ilmiah itu harus baku jangan tidak baku gak boleh karena apa itu untuk kepentingan akademis atau akademik ya ini dia untuk kepentingan akademik yang tidak baku contohnya apa disini mbak SMS terus apa lagi chatting iya boleh ya oke itulah contohnya ada pertanyaan sampai disini yowentima yomeo oke terus saya ringkas disini tiga ada fungsi bahasa baku yang pertama sebagai pemersatu of course contohnya ini dia dari dari Aceh sampai Papua kita menggunakan bahasa Indonesia ya terus pemberi kekasan pemberi kekasan artinya dia khasnya kalau saya mendengarkan kata baku dia lebih akademik atau dia lebih formal dia lebih sopan benar gak baku itu khasnya lebih sopan iya lebih sopan dia tapi jangan menggunakan bahasa baku di rumah tidak boleh nanti itu terlalu sopan namanya gitu ya pembawa kewibawaan jadi biasanya itu adalah diplomat atau presiden atau mungkin gubernur itu dia menggunakan bahasa baku contoh ketika gubernur berbicara menggunakan kata gue atau saya saya jadi kalau gue seakan-akan dia tidak berwibawa jadi bahasa itu sangat unik sebenarnya bisa membuat seseorang berwibawa bisa membuat seseorang kelihatan bodoh bisa membuat seseorang kelihatan pintar bisa seseorang melihat bisa menggambarkan seseorang sedang bahagia bahkan bahasa itu bisa menyakiti hatimu ya kan jadi bahasa itu adalah ibarat sebuah pisau kalau kamu menggunakannya dengan baik maka contoh nih pisau itu kan bisa digunakan dengan baik contoh memotong kayu memotong apa lagi banyak lah mau dipotong asalkan jangan manusia yang dipotong terus kalau pisau itu disalahgunakan bisa juga kan membunuhkan jadi bahasa itu bisa sebagai positif bisa juga negatif contohnya adalah menghina kurang ajar kalian semua dasar tak tahu diri oke kalian akan sakit hati itu karena adalah fungsi bahasa jadi pergunakanlah bahasa dengan baik dengan baik berarti bukan harus formal tetapi sesuai dengan kon-kon-kon-kon-kon-kon ya kondisi atau konteks kon-kon-kon-kon-kon kondisi oke sengaja begitu ya oke ini lagi dia kerangka acuan kerangka acuan ini sebagai pedoman untuk kegiatan akademik di universitas di buku situ acuannya ya oke contoh yang tidak baku hakikat hakikat izin atau izin pakai Z oke lubang atau lubang yang formal lubang nampak atau tampak nampaknya tampaknya tampaknya ini kan ada pertanyaan oh iya ya jadi kalau saya bilang terung-terungan dong siapa disini terung-terungan oke itu tadi dia bahasa itu dia fleksibel jadi yang dipakai yang sekarang yang untuk yang resmi adalah pu ebi dan kalau kita mau apa namanya menelusuri lebih lanjut harus berdasarkan KBBI edisi terakhir apa itu KBBI kamus besar Indonesia disini dia sudah ngantuk kalau ada kasih feedback sama saya silahkan ya mbak ya so i like students if they give me suggestions or feedback contoh sir tadi ngomongnya kecepatan atau sir tadi ngomongnya terlalu tidak jelas oke gak apa-apa langsung dikasih kasih feedback sama saya tapi mungkin kalau saya kecepatan berbicara mungkin ada yang saya kejar kejar materi begitu ya selanjutnya penggunaan struktur kalimat kalau menurutku itu malah bagus bisa mengurangi kemacetan yayok i apa arti yayok i iya kira-kira begitu ini formal atau tidak tidak non formal yang ini lagi kalau kalau seharusnya diganti menjadi menurutku diganti menjadi menurut saya sayangnya dipisah atau digabung dipisah dipisah oke terus dengan kalian mogok sebagai alasan untuk tidak ngasih pesangon yang mana disini kita ganti ngasih akhirnya apanya namanya sebaiknya adalah kasih gak apa-apa mengkasih memberi memberi no problem jadi sebenarnya bahasa indonesia ini adalah sangat sulit nanti lagi ini belum seberapa ini iya susah nih jadi bahkan menurut saya lebih gampang belajar bahasa inggris dari indonesia iya terus kalau bahasa inggris kan kalau misalnya kita salahkan yaudah tidak masalah terus bilang aja kan saya pakai aksen india everybody like curry you say that you say that and after that you come here gitu ya contohnya bahasa singlis no lah you will go there lah and after that you come here you come here you come here lah inggris bagian utara inggris bagian utara kalau tidak salah jadi kalau rotik itu ingat aja r dia menggunakan bahasa inggris dengan r yang terlalu kuat i promise to you i will go there berr 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 iya tapi kan kalau misalnya mau british kan just like hello gitu ya erratic english nah gitu gak ada but it makes no difference gitu ya tidak ada perbedaannya sama sama-sama bagus tetapi kadang kalau misalnya somebody speak english british british english kelihatannya mereka lebih apa lebih keren lebih educated gitu ya itu adalah hanya stereotype ya iya high class memang iya benar tetapi tidak selamanya seperti itu oke selanjutnya kita bahas adalah ragam baku tadi kemantapan dinamis dimana dinamis tadi disini adalah perkembangan itu tadi kalau dulu namanya eyed sekarang namanya bu ebi bu ebi bu ebi bu ebi ya eyed dulu ada eyed 1 eyed 2 eyed 3 eyed 4 contoh penggunaan kata juga banyak penggunaan kata kalau ada gak kalian bawa kamus kamus inggris indonesia ada gak google nya google apa namanya google terjemahannya ada sebentar ya iya saya lihat dulu nanti saya suruh kalian cari iya indonesia inggris silahkan dibuka oke coba kalian buka kata gay 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 iya inggris indonesia gay homo homoseksual apa artinya apa artinya riang gembira kan artinya kan so saya bisa bilang dong martija is being gay now because she have she has a class with me maybe oke jadi gay disana artinya bisa riang gembira bisa bahagia senang gitu ya itulah namanya kemantapan dinamis tadi berkembang dia artinya oke jadi dalam penerjemahan kan ini kan jurusan penerjemahan nih mbak semuanya penerjemahan itu sangat diperlukan apa namanya interpretasi yang sangat akurat gitu ya jangan salah interpretasi interpretasinya harus benar dengan cara dengan cara dengan cara menghubungkan dengan kalimat sebelumnya atau dengan kalimat setelahnya gitu ya oke terus cendeknya tadi sudah seragam sudah ragam non baku menyimpang dari kebakuan tadi sudah kita bahas itu ya selanjutnya adalah ragam baku ini dia biasanya dia resmi kalau resmi itu kalau di pasar baku atau tidak baku tidak baku oke inilah dia sebagai kerangka acuan norma bahasa oke jadi kalau sama saya sebenarnya yang baku ini hanya saya gunakan di kalangan akademik ketika saya ber diskusi dengan mahasiswa atau mungkin dengan teman saya lebih menggunakan bahasa tidak baku mengapa seperti itu ada gak yang mau kasih alasan ayo mbak Christina dulu oke fleksibel terus mbak Merti tadi siapa yang lagi siapa oke Christina menerima waduh good mudah terus apa lagi Rianti tadi lebih mudah menerima gitu ya yang lain ada gak kusmiat ini masih mute mbak Yunita Sari oke mengapa saya lebih menggunakan non-baku oke akrab itu namanya supaya lebih in intim oke intim terus kalau kita salah menggunakan kata ini tadi intim artinya apa intim dekat akrab gitu ya contohnya kalau saya bilang seperti ini Christina Christina memiliki hubungan intim dengan Rianti bagaimana artinya interpretasinya negatif atau positif negatif apa artinya Rianti memiliki hubungan intim dengan siapa tadi Christina itu positif memiliki hubungan intim hubungan yang de oke itu oke mungkin interpretasi setiap orang berbeda ya tetapi kalau ini pasti negatif dia Rianti berhubungan intim dengan Christina waduh Arief siapa itu Arief oke itulah dia bahasa itu bisa melukai seseorang gitu ya tadi katakan iya jadi sesuai dengan kondisinya aja gitu ya oke jadi kan kalau kalau misalnya seperti itu ya gunakanlah apa namanya Rianti Akrab dengan Christina sudah begitu aja gitu ya gak apa-apa oke terus selanjutnya adalah ragam bahasa yang penuturnya dianggap sebagai ragam yang mempunyai prestige yang tinggi so when it comes to prestige prestige means what lebih elite lebih berwibawa gitu prestige itu yang yang digunakan di kalangan terdidik iya terdidik kalau bahasa inggrisnya terdidik apa iya educated so it seems like she or he is educated person something like that terus di dalam karya ilmiah oke terus karangan teknis perundang-undangan di dalam suasana resmi atau di dalam surat menyurat so somebody asked me in the past saya harusnya panggil apa gitu tadi ya kalian ya panggil sir boleh panggil bapak no because it makes difference it makes distance between us i don't want if you call me bapak no because sir is just like a tutor oke panggil nama saya juga bisa Sandro hi Sandro no problem dan kita kan sudah apa namanya globalis globalis so tidak harus memanggil apa nama itu sebutan seperti bapak yeah that's why i like taiwan so much ya tetapi kita harus cinta negara kita sendiri ya kan itu adalah faktanya tetapi taiwan is still the best for me begitu gak oke walaupun taiwan yang artinya walaupun kita belajar di taiwan tetapi kita harus mencintai negara kita gitu ya walaupun menurut kita negara saya masih kurang gitu ya ya itulah kita seperti itu karena kita tidak boleh apa namanya mengejek negara kita tidak boleh ya karena itu adalah identitas kita tadi kan tugas kita adalah untuk memperbaikinya begitu iya oke selanjutnya so if you want to be or if you want to be seems like educated person use praise in your english oke nanti saya kirim contoh-contoh praise dalam bahasa english terus di 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 apa namanya di 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 group kita ya oke contohnya kalau bilang apa kabar dalam bahasa english gimana kalau yang biasa how are you kan kalau yang agak-agak keren yang educated person gimana oh itu yang apa itu yang prestige what's up guys ada lagi how 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 have how have you been how have you been ini artinya apa kabar begitu oke itu dia contohnya selanjutnya ragam yang tidak baku non baku menyimpang dari norma baku sudah tadi terus syarat ragam baku kemantapan dinamis cendekia seragam seragam penggunaannya dari sabang sampai merake cendekia artinya digunakan oleh educated person atau orang-orang yang terkenal eh terkenal bukan sorry saya juga terkenal soalnya orang-orang yang terdidik kemantapan dinamis dinamis tadi artinya apa mbak berkem berkembang contohnya tadi penggunaan kata gay gay actually what is the meaning of gay homosexual but it is flexible and now the meaning can be apa happy happy jadi kita bisa bilang ya evi nurani is being gay oke selanjutnya iya salah paham gak apa-apa lah jangan marah ya kalau kalau saya seperti itu ya oke it is just for fun oke selanjutnya kemantapan dinamis kemantapan berarti bahasa baku sesuai dengan pola dan sistem bahasa kalau misalnya dalam bahasa Indonesia penggunaan kalimatnya juga biasanya dia kita prediksi atau kita gunakan dengan menggunakan pola spok subject predikat object keterangan keterangan bisa menjadi beberapa bagian keterangan apa tuh waktu tempat apa lagi cara alat kita akan pelajari nanti sampai kalian akan pusing iya terus bentuk kata dengan peng contoh pengkontrak pengkhianat pengkontrak ini biasanya di akhir ketika digabung akan menjadi pe pengkontrak jadi dia yang 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 lebur adalah huruf apa k itu dia kemantapan dinamis mungkin dulu ketika zaman tidak enak tahun 1920 mungkin negara kita masih menggunakan kata pengkontrak tetapi dia perkembangannya sangat dinamis berkembang terus jadi dia berubah dia seperti itu oke bukan pengkontrak ya meng supply yang yang benar adalah menyu supply bahkan S nya hilang terus G nya hilang ditambah dengan Y ini sudah ketentuan dari pu E B jadi jangan salahkan saya jangan tanyakan saya ini sudah rumus yang ditentukan iya begitu ya mbak istiqomah sudah muncul ya halo silahkan memperkenalkan diri kamu belum memperkenalkan diri nama asal alamat di Taiwan harapan mengikuti kuliah ini dimana tulisin cuang oke jawa tengah dimananya oh dikendal berapa lama sudah di Taiwan waduh masih muda kamu ya oke bukan mensupply ini bukan mensupply tapi menyuplay ini dia kemantapan dinamis salah satunya terus dinamis artinya tidak kaku dan dapat menerima perubahan yang berpola dan sistem ini tadi polanya sistemnya ada di KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia berdasarkan Puk 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 Ebi ayo mbak Irma kasih tau dong kepanjangan Puk Ebi kepada mbak istiqomah oke terima kasih oke contohnya penatar petatar ada gak petatar yang mana yang benar penyuluh atau pesuluh penyepak bola atau pesepak bola ini yang benar ya penatar penyuluh terus penuduh atau tertuduh dua-duanya bisa dua-duanya bisa tergantung konteksnya pendakwa atau terdakwa dua-duanya bisa jadi ya oke ragam sosial dan fungsional ragam sosial dan fungsional jadi kalau sosial kalau saya kalau kalian mendengarkan kata sosial apa yang ada di pikiran kalian apa masyarakat yang lain apa apa lagi yang lain mungkin dinamis gitu ya lingkungan lingkungan fleksibel itu tadi suara suara apa oh iya waduh di tempat siapa tuh oke jadi tapi saya mau kasih sedikit pengalaman saya selama mengajar di UT ya ini adalah murid yang paling banyak jumlahnya saya ajari di satu angkatan biasanya saya hanya punya enam tujuh tujuh lima gitu ya paling banyak tujuh dan yang ngomong itu cuma satu iya kalau saya seru enggak bohong kalian oke gitu ya selanjutnya ya dulu saya cuma saya ngajar sudah 4 tahun kebanyakan bahasa Inggris itu hanya 5 6 gitu siswanya dan sebenarnya banyak sebenarnya di awal cuman mereka mengundurkan diri atau apa namanya oh iya dan ini masih lumayan 11 kalau dulu siapa yang mau mau give up dari teman-teman disini ada enggak kalau aku sih no just enjoy ya oke jadi walaupun saya tahu saya tahu kalian itu sangat berat berat artinya karena kalian sambil kerja ada mungkin iya jadi tetap aja semangat gitu aja jadi lakukan aja sebisanya gitu jangan terlalu memaksakan diri dan jangan terlalu santai ya kerjakanlah sebisanya mungkin gitu ya saya juga seperti itu kok belajarnya jadi saya bagi pengalaman sedikit sama kalian supaya kalian ada gambaran kalau sebenarnya saya belajar disini kalau dipikir-pikir kalau kita gak ngerti bisa gila gitu ya artinya saya belajar bahasa Inggris di dalam perhitungan matematika terus mahasiswanya banyak sekali dari negara lain saya terkadang merasa paling bodoh tetapi mungkin kalau saya apa namanya sudah patah semangat mungkin saya tidak akan disini lagi gitu banyak sekali bahkan teman-teman saya juga yang yang mundur balik ke Indonesia gitu so I don't want you like that gitu ya jadi kalau yang bisa hadir lima kali ya hadirlah lima kali gitu ya ikuti peraturan sedikit lebih aja gitu ya I believe you can do it oke thank you selanjutnya kita lanjut ragam sosial dan fungsional ragam sosial ragam sosial adalah ragam bahasa yang disepakati sebagian normanya untuk digunakan lingkungan sosial terbatas ini tadi lingkungan sosial terbatas ini kata kuncinya jadi sosial itu tergantung orang-orang member group itu member member atau member saya tidak tahu saya pronunciasinya juga jelek oke tapi saya bilang tidak masalah karena semuanya bagi saya benar gitu ya jadi kalau kalian berbahasa inggris sama saya even though you speak in broken english for me you are right kamu adalah benar bagi saya oke oke selanjutnya itu tadi dia di lingkungan sosial terbatas contoh ketika Kristina berbicara dengan abang gojek maka dia menggunakan sampean atau jenengan sama aja oke menggunakan koe gak disana koe berani gak menggunakan seperti itu ya oke itu tadi dia walaupun kasar bisa menggunakan lebih dekat ya lebih dekat oke saya akan bilang sama mahasiswa saya yang lain Aing abdi benci kamu Aing gitu ya nanti yang saya bilang yang ngajarin saya itu Irma saya bilang oke terus ragam fungsional profesional adalah ragam yang dikaitkan dengan profesi lembaga lingkungan kerja atau kegiatan tertentu contoh saya mau tanya semua ini Sopika baru datang siapa ini Sopika Tunggu saya lihat dulu ini namanya Irma oke Irma yang tidak hadir disini siapa oke berarti semuanya hadir kan oke semuanya hadir kan oke oke saya tanya kalian semuanya disini nanti profesinya mau jadi apa saya tanya dulu dari atas yang bisa bersuara yaitu Irma kamu mau jadi apa cita-citanya mbak oke wow apa itu orang sukses berarti oke jadi juragan ya oke jadi profesinya adalah apa business girl itulah dia profesionalnya ya oke it's okay jadi nanti mbak Irma ini akan paham sekali dengan hukum pertanahan hukum dagang kontrak gitu ya jadi bahasa-bahasa disana nanti dia akan lebih paham penggunaan bahasanya contohnya dia lagi tidak dia tidak menggunakan kata apa lagi penyewa tetapi dia akan menggunakan kata client customer apa lagi oke kira-kira begitu itu adalah dia ragam fungsional contohnya ketika Rianti ingin menjadi seorang guru bahasa Inggris maka dia akan paham tentang bagaimana istilah-istilah pendidikan di dalam bahasa Inggris sama seperti saya sebenarnya saya bisa bahasa Mandarin tetapi saya hanya spesifik makanya ada namanya English for specific purpose kalau saya Mandarin for specific purpose kebetulan saya pernah bekerja di 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 saya bisa bahasa Mandarin tetapi hanya yang profesional babu saja begitu contohnya saya bisa apa saya paham artinya bahasa Mandarin menyapu membersihkan begitu ya karena saya pernah bekerja seperti itu terus nanti kalau misalnya Mbak Martija pengen jadi apa guru bahasa Inggris atau translator oke translator maka dia akan paham dengan teori-teori tentang penerjemahan contohnya tadi ketika dia menggunakan akan menggunakan kata telinga atau kuping menggunakan kata apa lagi diksinya yang berbeda kira-kira seperti itu oke ini fungsi profesional ya jadi profesional itu berkaitan dengan pekerjaan tapi apapun tujuan kalian saya yakin semuanya pasti akan yang bermanfaat bagi orang lain oke ragam ilmiah dan non-ilmiah ini sudah tadi lisan ini dia bunyi bahasa Indonesia yang bebas pengaruh dialek dan logat menurut kalian bahasa Indonesia saya masih ada gak pengaruh logatnya masih logat bata kali ya saya masih lisan saya masih jelek belum standar tetapi mungkin tulisan saya mungkin sudah standar ya karena saya bisa lihat kamus saya bisa cek apa namanya ke orang lain juga gitu ya oke itu juga kalian juga perlu kalau yang tulis ini dia perlu di namanya proofreading ya kan contohnya kalau kalian menulis bahasa inggris karena kita kita adalah bukan native speaker oke jadi kita perlu proofreading proofreading ini adalah memberikan tulisan kita dicek oleh penutur aslinya selanjutnya tulis digunakan untuk keperluan akademik ilmiah sudah diatur oleh aturan ilmiah baik dia ejaan diksi kalimat tata tulis tata tulisnya tadi SPOK atau KOPS oke tapi sebenarnya bisa gak SPO kita ubah menjadi OPS bisa gak seperti ini bisa tetapi ini dia tidak baku contohnya Evi oke Evi membaca buku Evi membaca buku OPSnya apa buku dibaca Evi oke lebih lebih educated atau prestige yang ini selanjutnya kita lihat ini ragam non-ilmiah lisan dan tulis percakapan keseharian yang bebas aturan ya kalau sama saya bebas aja tidak usah tidak usah yang formal pada saya because we are friends oke selanjutnya tulis untuk keperluan non-ilmiah seperti pribadi keluarga sosial kalau sama saya kalian bisa menggunakan ini non-ilmiah ya sosial tidak ada aturan ilmiah yang mengikat bebas aja asalkan kamu tidak menggunakannya dengan salah oke contohnya kita lihat lagi situasi di glosia ada di bukunya halaman berapa tuh halaman berapa yuk biiki tidak dibaca buku nih halaman ada gak ada gak lihat lihat halaman 1.12 yuk 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 situasi di glosia jadi di glosia ini adalah di glosia ini dia ada ragam tinggi ada ragam tinggi setelah kalau ada tinggi ada apa lagi satu lagi tinggi dan rendah oke tidak ada sedangnya kalian suka yang mana tinggi atau rendah oke jadi variasi ini dia konteksnya digradasikan atau dibagi ke dalam hubungan ragam tinggi atau rendah situasi di glosia contohnya di kampung mbak kristina kristina tadi dari indramayu indramayu itu sangat kental dengan bahasa sunda tetapi disana juga orang-orang menggunakan bahasa indonesia yang tinggi bahasa mana disana sunda atau indonesia pilih 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 salah soal atau salah jawaban bagus salah soal ya bisa salah soal ya oke oh iya oke contohnya seperti ini di pesantren siapa disini yang pernah yang pernah ke pesantren maaf yang sekolah di pesantren siapa ada Rianti ya kamu dulu lulus dari pesantren enggak karena 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 saya saya pikir Mbak Rianti calon haja kan saya tanya oke jadi contohnya di pesantren itu menggunakan bahasa apa bahasa Jawa halus dengan bahasa apa lagi dipakai disana Arab ada enggak kalau belajar Arab lebih tinggi posisinya mana Jawa halus atau Arab oke 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 itu dia yang tinggi kali ya jadi tergantung situasinya ya tergantung situasinya oke terus disana tadi kalian menggunakan bahasa Jawa halus terus bahasa Arab bahasa apalagi Indonesia ada enggak ada enggak diglosan enggak itu namanya diglosan enggak itu namanya no diglosan itu hanya dua jadi kalau tiga apa namanya tiga apa bahasa inggris tiga apa no bahasa inggris tiga triglosan iya diglosan w-nya dihapus ya iya benar kok dui kok tapi ditulis diglosan dui itu kan dua oke kalau yang banyak tadi itu namanya apa mbak yang tadi kalian bilang multiglosia multiglosia jadi kalau saya disini kan saya kuliah disini di Taiwan ada berbahasa campur dua mata kuliah itu mata kuliah wajib jadi kami menggunakan bahasa Mandarin dan bahasa Inggris jadi menggunakan bahasa Inggris dan Mandarin ini inilah situasi diglosia di kelas itu gitu ya tetapi yang yang prestige disana adalah bahasa Inggris karena dosennya lebih menggunakan bahasa Inggris dan itu keperluan akademik begitu mengapa menggunakan bahasa Mandarin karena sebagian mahasiswanya adalah orang Taiwan oke jadi kondisi seperti inilah yang diglosia di di lingkungan kita mungkin kalau di tempat saya ya bahasa Batak dan juga bahasa Indonesia tetapi yang tinggi yang tinggi disana tinggi artinya disitu adalah sosial kelasnya tinggi penggunaannya tinggi artinya dia lebih digunakan oleh orang yang educated person tadi iya lebih umum lebih prestige lebih mantap lebih gitu lah gitu ya jadi kalau misalnya di di pesantren bahasa Arab bisa jadi lebih tinggi derajatnya daripada bahasa Indonesia bener gak karena karena itu adalah tuntutannya gitu ya jadi di situasi di glosia di pesantren bisa jadi ya bisa jadi bahasa Arab lebih tinggi contoh lagi ketika di bandara di bandara itu pasti ada di bandara Taiwan tulisan bahasa Cina dan bahasa Inggris yang mana yang lebih tinggi bisa jadi dua-duanya tinggi bisa jadi satu tinggi satu rendah gitu jadi kita tidak bisa menjudge bahwa bahasa daerah lebih rendah bukan bukan selalu tidak selalu contoh ketika di di namanya namanya di tempat terisolasi yang sangat terisolir yang tidak ada lampu tidak ada apa lagi listrik yang mungkin yang tinggi itu adalah bahasa daerah kan itu itu kalau kamu menggunakan bahasa Indonesia di sana mungkin jadi aneh gitu tapi putih oke oke ini tadi dia artinya diglosia ada tadi dia triglosia ada dia multiglosia yang menggunakan bahasa multiglosia adalah negara India India jadi di India itu bahasa utamanya bahasa apa jadi di India itu bahasa utamanya adalah bahasa Hindi bahasa resminya bahasa apa Inggris oke bahasanya adalah bahasa Inggris jadi ada beberapa kasus di India gini dia kalau dia pergi ke pasar dia menggunakan bahasa daerah kalau dia di rumah dengan istrinya dia menggunakan bahasa Hindi kalau dia mendengarkan radio dia mendengarkan siaran yang berbahasa Inggris jadi komplit semuanya tiga-tiganya bahasa itu atau mungkin bahkan lebih jadi disana bisa kita observasi atau identifikasi yang mana yang prestisnya tinggi kalau mendengarkan radio dengan pergi ke pasar mana yang lebih tinggi prestisnya radio ke pasar ya waduh nampak sekali suka belanja ini oke begitu ya ada pertanyaan gak ada oke jadi ini dia bahasa Indonesia yang baik dan benar ini menurut buku ya bukan menurut saya karena tadi menurut saya apa tadi mbak saya bilang bagi saya kalian semuanya benar bagi saya asalkan kata-kata itu tidak menyakiti gitu ya asik bahasa yang baik komunikator dan komunikan saling memahami ini yang saya maksudkan tadi bagi saya ini sangat penting jadi kalau saya mungkin berbahasa sedikit bagaimana ya aneh mungkin oke itu ataupun mungkin ya apa namanya kecepatan itu bukan disengaja jadi tolong dipahami dengan baik terus yang selanjutnya adalah logis dan sesuai tata nilai ini tadi nilai artinya apa sesuatu yang berharga itu tadi berbahasalah dengan baik jangan menyakiti orang lain dengan bahasa yang kamu punya oke siapa itu rianti ya atau Irma atau saya oke yaudah saya aja oke terus ragam sesuai situasi dan kondisi topik yang dibicarakan contoh ketika Mbak Istiqomah sedang bertemu dengan teman-temannya di UT setelah TTM apa yang dibicarakan topiknya makan dimana gitu ya oke atau mungkin bisa membicarakan tentang apa lagi tugas mungkin bisa mungkin membicarakan future husband gitu ya pas sesuai gak kondisinya bisa aja kan iya sesuai gitu ya oke terus tujuan pembicaraan seperti kita disini tujuannya adalah untuk mengajar belajar dan mengajar terus orang yang diajak bicara contohnya kalau orang yang diajak bicara lebih tua mungkin kita lebih halus gitu ya kalau yang lebih muda mungkin bisa bukan bisa sebenarnya saya tidak mengatakan bisa mungkin gaya bicaranya berbeda oke ada lagi dia baby talk namanya tau baby talk oke baby talk kalau baby talk bilang makanan makan makan itu apa itu dia ragam yang sesuai dengan kondisi jadi mbak irma kamu jangan bilang ke ayah kamu nanti ya ayah sudah mamam boleh gak seperti itu itu tidak tidak boleh tapi kalau sama anaknya silakan gak apa-apa ya dasar oh iya juga ya nanti ada yang marah tuh oke itu dia salah satu contohnya orang yang diajak bicara mungkin dari segi umur makanya kalau kita berbicara dengan anak balita kita menggunakan baby talk oke oke contoh tempat pembicaraan jadi mungkin ada orang yang sedang di ruangan ibadah pembicaranya adalah gossiping oh my god no you cannot do that oke jadi kalau misalnya lagi di tempat ibadah apa yang dibicarakan lagi di masjid iya kerohanian gitu ya bagaimana menjadi orang yang beriman yang bijaksana bijaksini begitu oke itu dia contohnya tempatnya jadi kalau di rumah ya bebas aja gitu ya kalau di sekolah ya tergantung lah itu artinya ya itu tadi contohnya kalau di tempat ibadah pembicara itu harus dijaga itu contohnya salah satunya selanjutnya bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai kaidah meliputi fonologi fonologi artinya apa berdasarkan bunyi 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 oke jadi dia lebih ke pengucapan bunyinya harus jelas terus bentuk kata struktur itu tadi spok kosa kata kosa kata atau diksi yang disebutkan dengan pilihan kata selanjutnya ejaan oke kapan bahasa yang baku dan benar digunakan komunikasi resmi wacana teknis penulisan ilmiah ini tadi sudah ya oke saya skip ini karena waktunya sedikit lagi oke ini dia oh maaf maaf karena waktu kita 8 minit lagi simak dan lakukan berbahasa Indonesia yang baik dan benar bahasa Indonesia yang baik katanya adalah nilai rasa tepat sesuai konteks atau sesuai dengan situasi atau disebutkan dengan apa tadi kondisi benar menerapkan secara konsisten konsisten tadi dia kita tahu siapa lawan bicara kita kita tahu dimana kita sedang berbicara kita tahu apa konteksnya gitu ya jadi walaupun di media sosial janganlah menggunakan bahasa kata bahasa atau kata yang kasar atau root itu namanya root ya sebaiknya jangan selanjutnya fonem alofone grafem oke kita lihat disini fonem alofone dan grafem itu halaman berapa tuh halaman 2.2 lihat bukunya oke vokal harus diucapkan dengan jelas agak panjang contohnya ada berapa huruf vokal a i u e o oke yang mana itu yang tanda apa itu ya oke itu itu sebenarnya untuk bahasa asing yang diserap contohnya dari bahasa Vietnam Perancis sampai gitu oke sebenarnya 5 ya kalau Indonesia ya oke Morfem Morfem adalah suatuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna contoh di perkecil masih ada gak maknanya masih perkecil ada gak maknanya kecil cil ada gak cil gak ada oke jadi dia Morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna perundang-undangan ada gak artinya perundangan undangan undang dang gak ada berarti sampai undang itulah artinya Morfem cukup jelas ya selanjutnya ini dia ke disini tidak bermakna cil tidak bermakna beda tapi beda kasusnya kalau digunakan ke kata lain contohnya kesana itu beda ya artinya dari kata di perkecil ini ke disini tidak memiliki makna oke selanjutnya yang ketiga adalah Alomorf Alomorf adalah istilah linguistik untuk variasi bentuk suatu Morfem karena lingkungan 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 yang dimasukinya berbeda kita lihat kita lihat contoh Alomorf dan Morfem kita lihat nih perbedaannya Morfem nya adalah ber Alomorf nya adalah ber be bel oke contoh ber bertemu ada gak artinya ada ada berdoa ada gak ada gak berdoa berdoa gak ada berdoa yang ada kan oke ber ternak ada gak ada ber beternak jadinya ya oke bekerja belajar jadi Morfem ini dia di sini Morfem ini dia berarti yang lebih lu luas mang sedangkan mang ini dia bisa di perkecil menjadi me contoh me melihat men apa lagi iya variasi dari sini dari mang ini dia melahirkan beberapa variasi oke ya bisa diubah dia contohnya meng jadi menge dari Morfem meng jadi menge menge apa kalimat apa yang bisa menjadi menge mengecap mengebor mengetik gitu dia oke jadi ingat di sini Alomorf ini artinya Alomorf adalah perwujudan konkret arti konkret apa mbak nyata berarti perwujudan nyata dalam ujaran dari sebuah Morfem dia diubah karena ber itu bisa diubah menjadi be be belajar gak mungkin dong berlajar kan oke berarti yang lebih luas Morfem atau Alomorf Morfem tetapi Morfem ini akan diubah ke dalam Alomorf supaya artinya lebih jelas lebih konkret begitu oke selanjutnya lihat halamannya halaman 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 karena ini bukunya sangat banyak gak apa-apa saya lewatkan 5 menit nanti kalian tambahin gaji saya oke bercanda oke lihat halamannya karena bukunya ini banyak halaman 2-16 2-16 belas lihat di sana gambarnya ya ada di sana gambar nomor 1 17 6 yang 5 6 7 yang ini bibir atas disebutkan dengan labium oke bibir bawah disebutkan dengan labium juga 15 15 mana 15 yang ini ya 15 ini jadi bahasa 15 ini sering dipakai di negara saya di Prancis contoh mengucapkan di Prancis contohnya mengucapkan apa kabar bonjour gitu jadi dia dengan menggunakan tenggorok tenggorokan gitu ya faring faring lebih tepatnya Mongolia juga seperti itu ada ada gak teman kalian orang Mongolia oke nama teman saya Mongolia itu adalah Akhtantuya Munkestek gitu bilangnya oke saya akan ketik disini ya ini dia sebentar nanti saya akan kalian baca di chatbox ya oke coba kalian baca ini ada yang bisa saya mau mau suruh mbak isti koma silahkan baca jantai salah alt jantia kan alt jantia munkestek gitu begitu oke itu dia itulah bahasa itu kan sangat unik gitu ya oke contohnya kalian ingin menggunakan mengucapkan mengucapkan mata kalau mata yang mana digunakan mata mata bibir atas oke 1 2 dan ujung atau daun atau depan 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 ujung lidah ya maaf maaf ya ujung lidah ya tapi dia harus menggunakan bantuan dari gi coba coba kalian jangan bilang jangan ada giginya eh giginya ma ma bisa gak ma gak bisa kan harus ada giginya makanya kalau tidak ada giginya pasang gigi palsu biar jelas ngomongnya jadi kalau orang tua ngomong akong dan amanya tidak jelas jangan marah-marah karena mungkin giginya mereka tidak kuat lagi atau mungkin sudah ompong giginya gitu oke kita menggunakan pernah pernah apa yang digunakan pernah bibir atas bibir bah bawah lidah lidah yang mana nomor berapa nih per depannya oke terus pernah hmm gigi juga ya gigi atas ya oke itulah contohnya itu dia bunyi bahasa ya jadi dia silahkan dipraktekan selanjutnya oke biasanya kalau lips lips itu apa itu mbak bibir mengatakan huruf P B M W siapa sih ini namanya dari P gak ada dari B tidak ada dari M martija oke dari W tidak ada ya oke labiodental ini dia bagian dari bibir dan gigi contohnya fine fine oke fine fine oke dental dental ini dia tang apa itu tang lidah dan gigi contohnya thin den alveolar ini dia tang dan alveolar ridge contohnya huruf T D S J N L jadi dia hubungan apa nya gabungan antara lidah dan alveolar ridge langit langit oke terus palato alveolar tongue and front part of heart palate ini dari langit langit ini ya ini dia post alveolar ini dia palatal ini dia ini dia velar oke ini dia glotal oke nanti bisa dibaca lagi ya oke selanjutnya adalah palatal tongue 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 lagi saya bilang tongue and heart palate contohnya adalah yes velar tongue and film contohnya k g n contohnya running running ng ng kalau ng itu kan ng dari mana itu suaranya ng nya itu ng oke dari dari dalam apa mulut iya dari mulut semuanya iya hampir ketenggorokan bukan dari lidah kan iya ng iya terus glotal atau glotis itu dia ketika kita mengucapkan huruf ha 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 oke terus ada satu negara yang tidak perlu mengubah mulut kita menyebutkan negara itu hong kong tidak perlu menyebutkan mengubah mulut kan hong kong hong kong oke oke ini dia vokal dan konsonan sudah pahamnya a i u e o kadang-kadang y dan w ini dia kadang-kadang contohnya a year an year year gitu ya year ye year ini disini ya padahal ye sebenarnya kadang-kadang ye ini dia bisa berperan sebagai huruf vokal oke w kuwi tansi kuwi tansi gitu ya oke bisa ya kadang-kadang-kadang ini kan jadi huruf vokal kan ya warna begitu selanjutnya diphtong diphtong ini adalah gabungan dua bunyi vokal a i a u o i oke jadi kayak anak hd kita kembali contohnya i i dil ada i dil fitri kita lihat disini ada gak disini i a coba cut buat i a kusmiati ya kan terus apa lagi iyalah boleh coba contohnya eo apa eo kadang gak udah lapar ya ya boleh oreo boleh keong bisa keong emas gimana kalau dengan ua ua uang waduh apa lagi yang lain lagi uas gak sabar lagi ya mau uasnya amin segala yang baik kita aminkan oke inilah pertemuan kita berselanjutnya akan kita bahas selanjutnya yang lagi ya oke jadi itu pelajarannya diulang kembali lagi besok atau dosa saya akan kirim apa aja tugasnya ya bisa ya tugas pertama kapan deadline nya apa yang harus dikerjakan saya saya akan kabarin ya terus nanti ini kan 11 orang kita akan bagi ke dalam 4 kelompok atau 3 untuk presentasi 10 menit 1 kelompok aja saya akan bagi ke dalam beberapa kelompok siapa aja yang hadir biasanya oke oke kan biar semuanya ada nilainya kan jadi masing-masing nanti saya yang hadir biasanya siapa ayo riri riri biasanya hadir enggak rianti selanjutnya siapa lagi yang biasanya hadir martija terus siapa lagi unita terus ristina oke berarti nanti saya akan assign saya akan apa namanya ini kan saya jadi tidak paham bahasa Indonesia apa itu artinya assign saya akan arrange assign apa itu iya saya akan menyusun kelompoknya ke dalam beberapa kelompok dimana mbak riri akan saya bedakan dengan teman yang lainnya nanti iya oke begitulah kira-kira karena sudah lama di taiwan sih ya jadi bahasa indonesianya sudah lupa oke ada pertanyaan oke mohon maaf atas keterlambatannya ya karena tadi juga saya pakai 10 menit untuk perkenalan oke so i'm glad to teach you and to share my experience oke and then i'm not perfect teacher so forgive me if i have some problems because nobody is perfect oke saling memahami saja ya selamat malam semuanya tetap semangat belajarnya utamakan bekerja dan juga belajar bekerja dulu ya karena kalau bekerja baru bisa belajar oke terima kasih ya mbak semuanya ya sampai jumpa hari selasa depan bye-bye one an ya sama-sama bye-bye Terima kasih.